Pemirsa Monitoring dan Evaluasi Pasca Rehabilitasi Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi 30 November 2022 di Hotel Aston Jambi bertujuan untuk meninjau dan memberikan solusi untuk mantan napi narkoba setelah Pasca Rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melaksanakan monitoring dan evaluasi Pasca Rehabilitasi Tahun 2022 meninjau dan berikan solusi untuk mantan napi narkoba setelah Pasca Rehabilitasi. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BNN Provinsi Jambi dihadiri bidang P2M BNNP Jambi, bidang pemberantasan BNNP Jambi, BNNK Jambi, BNNK Tancap Tim, BNNK Batanghari, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kasat Narkoba Polresta Jambi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Jambi, Lapos Narkotika Kelas 2B Muarro Sabak, Lapos Perempuan Kelas 2B, Balai Pemasyarakatan Jambi, serta tamu undangan lainnya. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjenpol Wisnu Handoko menyampaikan, peran melawan narkoba tidak hanya mengandalkan BNN dan penegak hukum. Diperlukan komitmen dan peran serta semua pihak termasuk masyarakat. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini meninjau dan berikan solusi untuk mantan napi narkoba setelah Pasca Rehabilitasi. Kita mengevaluasi kegiatan Pasca Rehabilitasi selama tahun 2022 untuk apa? Melihat bagaimana perkembangan, bagaimana proses penanganan setelah Pasca Rehabilitasi. Karena tentunya penanganan narkoba itu seperti siklus kan, berputar terus. Kalau tidak ada ujung panggalnya terus berputar terus. Tidaknya tadi kita evaluasi, kita sudah saring memberikan masukan. Juga ada saran dan pendapat untuk mencari solusinya. Setelah Pasca Rehabilitasi itu para napi eks-narkoba itu mau kemana? Jangan sampai mereka tidak mendapat suatu pekerjaan, tetap kembali lagi bermain narkoba. Terima kasih telah menonton!